Eh, kalau tiba-tiba ini out of topic ya, kan kalau Tuhan aku, OOT, OOT, out of topic, nah kalau Tuhan aku, Tuhan Yesus itu kan dia nggak punya keturunan, ya kan? Karena tidak menikah juga kan? Iya, dia nggak menikah, nah kalau Nabi Muhammad kan ada nih keturunannya ke Habib, berarti kalau kita mikir ya, wah mukanya Nabi Muhammad, ditekan sebutnya, berarti milip-milip ke Habib ya? Enggak, karena aku udah keturunan ke puluhan, dan kita nggak ada yang tahu mukanya Nabi Muhammad, karena nggak boleh Nabi Muhammad digambar untuk menjaga keagungannya, nggak boleh digambar, ya jadi nggak ada yang tahu, tapi Tuhan aku digambar, ya kan kita beda keyakinan, waktu itu pernah dibahas tuh, login tahun lalu sama kawan kita dari Katolik, namanya Priska, kamu tonton deh, jadi memang digambar, tapi juga gambarnya kan banyak, artinya itu bukan, itu sebagai simbol untuk mendekatkan seorang Katolik yang pertanyaan dengan Tuhan. Gua bantuin ya, kok kenapa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu kok ada gambarnya? Kenapa Nabi Muhammad kok tidak digambarkan? Kalau digambar, soalnya nggak agung nanti katanya, itu tapi dalam keyakinan kita, bukan berarti, oh dalam keinginan Nabi Muhammad digambar, akhirnya berarti nggak agung, itu pertanyaan aku tuh. Setiap keyakinan kan punya caranya sendiri, untuk mentreatment umatnya, agar menjaga keagungan Nabi atau Tuhannya. Oh, jadi beda-beda ya. Sampai jumpa di Bersambung